Halo bun Air ketuban merupakan cairan yang melindungi sekaligus menopang hidup janin selama berada di dalam kandungan Karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka ibu hamil wajib menjaga kondisi air ketuban selama masa kehamilan Cairan ini juga mengandung berbagai unsur penting untuk mendukung pertumbuhan janin seperti nutrisi, hormon dan juga antibody Namun kondisi air ketuban itu sendiri juga tergantung dengan apa yang bunda alami dan lakukan selama kehamilan Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa penyebab yang bisa membuat air ketuban jadi tidak normal sehingga wajib diwaspadai oleh ibu hamil Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Adanya gangguan pada placenta Salah satu penyebab utama dari kondisi air ketuban yang tidak normal adalah karena adanya masalah atau gangguan pada placenta Seperti sorusio placenta Kondisi ini membuat aliran darah yang mengangkut nutrisi untuk janin menjadi terhambat Akibatnya produksi urin janin jadi terganggu sehingga membuat air ketuban jadi sedikit dan tidak normal Oleh sebab itu ibu hamil dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan Agar kondisi semacam itu bisa ditangani lebih cepat dan lebih baik 2. Kelainan kongenital pada janin Kondisi dari janin itu sendiri juga dapat mempengaruhi kondisi serta jumlah air ketuban Janin yang mengalami kelainan kongenital seperti gangguan perkembangan sistem saluran kemih dan ginjal Bisa membuat sejumlah air ketuban jadi kurang memadai Sebab urin janin merupakan salah satu komponen utama yang mendominasi air ketuban Saat usia kehamilan sudah memasuki trimester kedua kehamilan Untuk mengurangi resiko munculnya kelainan kongenital pada janin tersebut Terapkanlah pola hidup yang sehat, jauhi sejumlah kebiasaan buruk Serta pastikan bunda melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala 3. Kondisi kesehatan ibu hamil Tak cuma kondisi janin, namun kondisi kesehatan bunda saat menjalan di kehamilan Juga turut mempengaruhi kondisi serta jumlah air ketuban Ada beberapa kondisi kesehatan yang bisa menyebabkan air ketuban jadi tidak normal Di antaranya, preeklampsia, tekanan darah tinggi, dehidrasi atau kekurangan cairan, obesitas, penyakit lupus, dan diabetes gestasional Oleh sebab itu, jagalah baik-baik kondisi kesehatan bunda dengan menerapkan pola hidup yang sehat 4. Mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter Hal lainnya yang bisa membuat air ketuban jadi tidak normal adalah kebiasaan ibu hamil Yang gemar mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Sebab beberapa jenis obat tertentu beresiko membuat air ketuban jadi berkurang dan sedikit Oleh sebab itu, pastikan bunda hanya mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter 5. Kehamilan yang terlalu lama Air ketuban beresiko menjadi lebih sedikit atau berubah menjadi keruh apabila bunda menjalani kehamilan yang terlalu lama Yaitu lebih dari 42 minggu Sebab secara alami volume air ketuban akan mulai berkurang setelah kehamilan memasuki usia 36 minggu hingga mendekati persalinan Oleh sebab itu, saat sudah masuk HPL, bunda perlu berupaya merangsang datangnya kontraksi agar persalinan datang sebelum usia 42 minggu kehamilan Nah itu dia bun, beberapa penyebab air ketuban tidak normal yang perlu diwaspadai ibu hamil Semoga informasi ini bermanfaat Sekian Selamat menikmati